Sementara itu Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak memperingatkan krisis ekonomi akan berdampak buruk dan makin dalam bagi Inggris. Sunak mengatakan bencana COVID-19 masih berlangsung, selain itu Perang Rusia dan Ukraina juga telah mengacaukan pasar energi dan rantai pasok global. Sebelumnya Sunak telah menyebutkan isu perekonomian akan menjadi prioritas utama dalam kepemimpinannya setelah Inggris mengalami inflasi di atas 10%. Organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD memperkirakan ekonomi Inggris akan bikin nerja lebih buruk di tahun depan. Inflasi yang tinggi juga akan terus menekan pendapatan rumah tangga, sementara pemerintah menaikan pajak dan Bank of England menaikan suku bunga acuan.